Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salma Sabila dari kelas politik Islam di Asia Tengah kelas A. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan Islamic Movement of Uzbekistan atau yang biasa disebut dengan IMU. Nah sebenarnya IMU itu apa sih? Simpelnya IMU itu adalah sebuah organisasi teroris yang aktif di kawasan Asia Tengah sejak pembentukannya yakni pada tahun 1998 dan meskipun sebenarnya IMU ini sudah ada akar-akarnya dalam bentuk yang berbeda begitu pada tahun sekitar 90-an. Nah tujuan awal dari pembentukan IMU itu sendiri atau pada tahun 98 itu fokusnya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Uzbekistan dan ingin mendirikan negara Islam. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2002 IMU ini ingin memperluas negara Islam yang ingin mereka bentuk itu yang meliputi negara-negara di Asia Tengah saat ini yang terdiri dari beberapa negara. Kemudian area dari operasi IMU itu sendiri selain meliputi seluruh bagian dari Asia Tengah mereka juga memperluas wilayahnya di beberapa negara seperti di Iran, kemudian ada Pakistan dan juga Afganistan. Dan sebenarnya di ketiga negara ini mereka melakukan semacam pelatihan-pelatihan terkait dengan terorisme dan mereka mendirikan kem-kem pelatihan begitu. Nah ada dua aktor yang sangat berpengaruh dalam IMU itu sendiri. Yang pertama ada Yulda Shev atau Tahir Yulda Shev. Kemudian yang kedua ada Jumana Mangani. Nah Tahir Yulda Shev ini dia adalah, dan Jumana Mangani sebenarnya mereka adalah founder dari IMU dan Tahir Yulda Shev ini akhirnya menjadi pemimpin dari IMU. Nah Tahir Yulda Shev ini dia adalah seorang mula muda yang menjabat sebagai pemimpin penting di Adolat bersama dengan Jumana Mangani. Nah ketika Yulda Shev menjadi ideolog kelompok tersebut, Adolat ini mengambil lebih banyak aspek religius. Kemudian ketika ingin merekrut anggota baru, mereka harus disumpah bayat atau sumpah kesetiaan terhadap Islam dan juga mereka harus selalu menerapkan syariah-syariah Islam. Kemudian pada Desember tahun 1991, Adolat itu berhasil menduduki markas besar dari Partai Komuni setempat dan hal ini akhirnya memicu kedatangan dari Presiden Sosialis Soviet Uzbekistan yaitu Islam Karimov dan pada tahun 1992, pemerintah Uzbekistan itu melarang dan menindak tegas dari Adolat, kelompok Adolat ini. Dan karena hal tersebut, karena Adolat diban di negara Uzbekistan, akhirnya anggota ini melarikan diri ke beberapa daerah seperti di Tajikistan, bahkan ada yang hingga ke Afganistan, masuk Yulda Shev ini. Sedangkan Namangani, dia ini terlibat dalam Perang Tajik pada tahun 1992 sampai 1997. Nah Perang Saudara Tajik ini berakhir dan akhirnya Yulda Shev dan juga Namangani ini bertemu pada tahun 1997 dan mereka merencanakan pembentukan AMU. Dan barulah setahun kemudian atau tahun 98, AMU itu resmi terbentuk. Dan mereka menyatakan jihad melawan pemerintah Uzbekistan dan juga Kyrgyzstan dan mereka ingin menggulingkan pemerintah dan mendirikan negara Islam di Uzbekistan. Nah kemudian dalam melakukan operasi-operasinya, AMU itu memiliki beberapa taktik. Di antaranya adalah mereka melakukan pengeboman di mana-mana, bahkan mereka melakukan pengeboman dengan mobil, kemudian mereka melakukan penangkapan, penyanderaan, mereka juga melakukan direct trafficking, dan direct trafficking yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah untuk fundraising-nya AMU itu sendiri. Dan juga mereka melakukan madrasa training. Nah madrasa training ini yang mereka lakukan di Pakistan, Afghanistan, dan juga Iran ketika mereka menjadikan camp-camp pelatihan untuk melakukan operasi. Nah dari taktik-taktik ini mereka implementasikan dalam serangan-serangan teroris. Sebenarnya serangan teroris yang mereka lakukan dari awal pembentukan hingga saat ini banyak sekali, namun saya hanya akan meng-highlight dan memberikan contoh beberapa saja. Contohnya pada Februari 1999, itu ada pengeboman mobil di Tashket, Uzbekistan. Kemudian tahun Agustus 2000, mereka melakukan penyanderaan terhadap empat pendaki gunung yang berasal dari Amerika Serikat. Kemudian pada Desember 2002 terjadi pengeboman lagi di pasar Bishkek atau di Kyrgyzstan. Kemudian setahun kemudian di tahun 2003, pengeboman terjadi di kantor penukaran mata uang di Osi, Kyrgyzstan. Kemudian pada 2005 terjadi pengeboman di luar Departemen Darurah di Dishanbe. Kemudian pada tahun 2001 hingga sekarang, AMU dan juga Taliban, ini mereka selalu melakukan operasi-operasinya di Afganistan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!